Intro Di masyarakat itu beredar isu-isu tentang sulitnya ikan sida Mungkin yang disebarkan oleh pihak lain yang gak mau tersaingi Pihak lain yang sekarang nyaman tanpa banyak masyarakat yang beribad Kan banyak yang swasta-swasta asing yang banyak Yang mungkin nanti akan terganggu kalau masyarakat Indonesia maju Intro Artinya di kalangan kami, orang-orang pelikanan pun masih belum banyak yang tahu Apalagi punya skill tentang ikan sidaat ini Sebetulnya kalau diceritakan oleh masyarakat bahwa ikan sidaat ini sulit di pihara sebenarnya enggak Cuma memang kalau dibandingkan dengan ikan seperti nila, kemudian lele, gurame memang beda Ikan sidaat ini benihnya diambil dari muara Nah sehingga ketika kita pihara benih, maka kita harus kondisikan airnya seperti air muara Itu aja kuncinya Jadi pertama berarti kita harus bikin air yang bersanginitas Kemudian pakan Pakannya juga tentu kalau bisa yang bersesuaian dengan pakan yang ada di muara Misalnya contohnya kita kasih alfremia dulu misalkan Kemudian selanjutnya baru ke pakan yang lainnya Nah cuman memang ada lagi nih, karena ikan ini dari muara asalnya Ketika kita pilih di air tawar atau di lingkungan yang jauh dari muara itu Tentu dia akan lebih rentan Rentan atau getas, kalau bahasa orang ikan getas sempat mati Jadi kita harus kondisikan di kualitas air supaya jangan berfluktuasi Jadi misalkan suhunya jangan berfluktuasi terlalu tinggi Kemudian amonia dan lain-lain Makanya dikawal dengan baik Makanya kami gunakan untuk sistem yang pertama untuk pembenihan atau pembesaran benih Kita dengan sistem resikulasi ini untuk menjaga supaya ganti airnya sedikit Adaptasinya jadi lebih baik Sehingga fluktuasi kualitas air terjaga Itu aja sebetulnya, gak ada kunci lain Kalau misalkan di ikan lain kan air mengalir terus dengan air yang baru Itu gak ada masalah Karena ikan sudah terbiasa Untuk ikan sidat ini enggak Jadi ada sedikit lah mungkin trik-trik atau kunci khusus Untuk ikan sidat itu harus dipelajari lebih lanjut Tapi kalau di bidang sulit sebetulnya tidak Cuman memang pengetahuan atau misalkan ilmu yang beredar di masyarakat masih sedikit Karena dari kalangan akademisi pun masih sedikit yang paham tentang sidat ini Sebetulnya begitu Baik untuk pemeliharaan benih Kemudian pembesaran Kita bagi tiga segmentasi Jadi untuk benih itu 0,16 gram kita piara Dari mulai glass eel namanya Sampai ukuran 3 gram Nah kemudian segmentasi kedua Bisa 3 gram itu udah dioper ke paramitra Nah 3 gram sampai ukuran 25 gram Nah kemudian segmentasi ketiga 25 gram sampai 300 gram atau market size Nah dalam proses belidayanya Pertama mungkin kalau hasil makan sama ya Cuman bedanya kalau untuk benih Biasanya masih pakan alami Nah kalau untuk yang besar itu udah pakan buatan semua Pasta atau pelet Pakan alami kalau disini cacing Cacing sutra ya Cacing sutra sekitar dari mulai 3 hari sampai 1 minggu Setelah itu campur cacing sutra dengan pasta Selanjutnya pasta Itu artinya pakan buatan Kalau untuk pembesaran Ada yang untuk ukuran 20 gram Kita udah menggunakan pakan pelet Pelet apu Nah dalam tekniknya Ganti air sama saja sebetulnya Cuman memang kalau grading Ada grading Ini jadi syarat mutlak untuk ikan sidat ini Jadi harus adanya sortir atau grading Jadi setiap Kalau untuk benih 20 hari sekali kita sortir Jadi 0,16 gram piara sampai 20 hari Sekitar nanti 0,5 gram Nah 0,5 gram itu biasanya Bervariasi jadinya Jadi ada 0,5 nya Yang tengahnya Kemudian ada yang masih 0,2 Ada yang udah 0,7 Nah setelah itu Di pembesaran juga sama Yang piara 3 gram Setiap 1 bulan sekali Itu harus di grading Nah kalau gak di grading Nanti ikan besar yang kecil campur Nah disitu sebenarnya faktor kegagalan banyak Jadi yang kecil nanti jadi mati Akhirnya menyebabkan sumber penyakit kepada yang lain Akhirnya mereka ada kegagalan di pemeliharaan Akibat kematian dan penyakit yang disebabkan oleh ukuran yang berbeda Sebenarnya mungkin itu yang beda dengan ikan lain Kalau prinsip yang lainnya sama Kasih makan dan lain-lain sama Kalau pemasaran sekarang sebenarnya kan Kalau semua orang mungkin tahu Kalau ikan sidat ini sebenarnya produknya harusnya ekspor Harus diekspor Karena permintaan dari luar tinggi Nah tetapi Kami ada pengalaman sedikit nih Dulu saya di ikan hias Ketika pasarnya ekspor Full ekspor Kita gak punya pasar lokal Ketika nanti ekspor pre Gak ada permintaan Atau di stop dulu Kita gak punya alternatif ke luar Nah kalau ikan sidat ini sekarang kan Indonesia ini impor Impor ikan sidat dari luar Nah selama ini kan Selama masih belum ada produksi dari kita Tentu mereka impor ya Karena Takigawa-Takigawa Restoran Jepang itu kan sudah ada Restoran Korea sudah ada Nah informasi dari KKP Ternyata impor ikan sidat Hasil olahan di Indonesia itu Lebih dari 20 ton per bulan Nah makanya untuk kami Kami orientasinya Ekspor itu jadi alternatif Ketika pasar lokal sudah terpenuhi Jadi tetap mengisi dulu pasar lokal Sosialisasi untuk masyarakat Bahwa ini adalah Makanan kesehatan Ini makanan kecerdasan Sebenarnya omset gak menentu Karena kita sebenarnya Di usaha ini Segmentasinya banyak ya Jadi kita ada jualan benih ya Untuk masyarakat itu Kemudian ada jual pakan Kemudian ada jual pasalitas Misalkan tengki dan lain-lain Cuman pada prinsipnya Sebetulnya Kalau saya hitungnya cuma gini Operasionalnya kita Lebih dari 100 juta Satu bulan Yang penting dapat profit Lebih dari 100 juta Satu bulan Gitu aja Nah alhamdulillah Kalau lagi banyak Banyak Kalau lagi banyak kan Misalkan ada order-order besar ya Order besar itu Misalkan Yang sifatnya Temporer Misalkan ada Pengadaan benih Dari pemerintah Itu kan jumlahnya besar Kemudian juga ada Misalkan Pengadaan Oratan barang Untuk swasta Ataupun pemerintah Itu jumlahnya besar Tapi itu kan Gak rutin Kalau yang rutin Dari kansidatnya Mungkin kalau kita hitung Rata-rata Satu sampai dua ton Satu bulan Untuk yang rutin Dari 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 olahan Kalau harga jualnya Rata-rata Dari 500 sampai 600 ribu per kilo Itu bisa dihitung lah Iya kan Berarti sekitar Mungkin 600 sampai Satu lebih lah Untuk itu Tapi dari keuntungannya Kan gak banyak Keuntungan kalau misalkan 20-30% Ya bisa nutuplah Bisa nutup untuk operasional Makanya sampai sekarang Masih Masih jalan dan terus Operasi Untuk investasi juga Masih terus kita Di masyarakat itu Beredar Isu-isu Tentang sulitnya Ikan sidah Mungkin yang disebarkan Oleh pihak lain Yang gak mau tersaingi Pihak lain yang sekarang Nyaman tanpa banyak Masyarakat yang terlibat Kan banyak yang Swasta-swasta asing Yang banyak Yang mungkin nanti Akan terganggu Kalau masyarakat Indonesia maju Masyarakat Indonesia Udah mulai ikut Nimbrung Seperti di Banten kan Ada sepanjang Pantai itu Dari mulai Bayah Terus binuangan Terus itu Itu banyak potensi Tapi orang sana Belum Belum paham Belum paham Belum ada Mujudaya Karena itu tadi Jadi antara Sosialisasi positif Dari Pemerintah Dan pelaku usaha Dengan Isu negatif Dari pihak-pihak Yang memang Menghalangi Itu Kalah 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 kencang Kita yang positif Kalah kencang Di masyarakat Masih takut aja Untuk membangun channel agro-maritim Maka kepada para pecinta ikan Dan juga pecinta usaha yang membangun usaha Tolong subscribe agro-maritim Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya